Intro Hey guys, balik lagi sama Itihasa Purana Kali ini kita akan membahas tentang Rama Awatara Awatara ketujuh dari Dewa Wisnu Tapi, sebelum kita masuk ke inti video kita kali ini Jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Rama disini adalah protagonis dalam epos Ramayana Dan merupakan Awatara Wisnu pertama Yang digambarkan punya kulit kebiruan seperti kulit asli Wisnu Ada seorang raja bernama Dasarata Penguasa wilayah Kosala Dari dinasti Surya Atau dinasti yang diturunkan dari Dewa Surya Dasarata ini memiliki tiga orang permesuri Yakni Kosalia, Sumitra, dan Kekai Dalam suatu medan laga Dasarata terluka parah Dan tiba-tiba saja permesuri ketiganya Kekai Nekat maju sendirian ke medan laga Dan membantu Dasarata melarikan diri dari kejaran musuh-musuhnya Atas keberanian Kekai itu Dasarata bersumpah akan mengabulkan dua keinginan Kekai Tapi sampai waktu cukup lama Kekai tidak meminta apa-apa Kekai pun dijanjikan bahwa jika Kosalia dan Sumitra tidak jua memiliki anak Maka putera Kekai akan dijadikan jiwa raja Atau putera mahkota oleh Dasarata Ternyata Kosalia dan Sumitra akhirnya hamil Kosalia melahirkan lebih dulu seorang putera bernama Rama Sementara Sumitra melahirkan dua putera kembar bernama Laksmana dan Satrugna Lalu Kekai Dia melahirkan paling belakang Puteranya diberi nama Barata Saat Rama dan Laksmana beranjak remaja Ada seorang resi bernama Wiswamitra Salah satu dari tujuh saptar resi yang berkunjung kepada Dasarata Wiswamitra punya reputasi buruk sebagai resi berangasan Nyaris sejajar dengan Parasurama Atau Awatara Wisnu ke-6 Dan resi durwasa Yaitu Awatara Siwa Jika berani menolak keinginannya Maka musibah besar sudah pasti menantimu Dasarata bicara dengan sangat hati-hati Dan mempersilahkan sang resi Untuk meminta apa saja Selama ia dapat mengambulkannya Dasarata berpikir Resi itu minta sumbangan atau tanah Tapi ternyata Wiswamitra justru meminta Rama dan Laksmana Ikut dengannya untuk membantai beberapa raksasa pengganggu pertapaan Dasarata sempat protes dengan permintaan sang resi Tapi dengan reputasinya sang resi sebagai mantan raja Dan reputasi kutukannya Wiswamitra berhasil meyakinkan Dasarata Untuk mempercayakan Rama dan Laksmana padanya Rama dan Laksmana pun dibawa ke hutan Hidup diantara para resi Dan Wiswamitra mengajari Rama segala teknik beladiri dan penggunaan astra Rama sendiri kemudian mengajari Laksmana segala pengetahuan yang ia dapat dari Wiswamitra Hal ini karena Laksmana agak lambat belajarnya Plus agak gampang naik darah Tugas sehari-hari Rama dan Laksmana adalah mengusir para raksasa Yang cari makan atau main-main ke pertapaan para resi Rama terhitung mengalahkan tiga raksasa Yakni Tataka dengan cara dibunuh Marica diampuni Dan Subahu dengan cara dibunuh Marica dan Subahu adalah raksasa yang suka sekali melempari sesajen para resi Dengan darah dan daging mentah Sementara Tataka suka membunuhi para resi Beberapa saat setelah Rama dan Laksmana kembali ke istana Wiswamitra mampir lagi Dan mengajak dua muridnya itu ke Mitila Karena disana ada sayembara untuk memperhubutkan Dewi Sita Anak angkat Raja Janaka Mitila Rama dan Laksmana pun berangkat ke Mitila Di Mitila sayembara yang harus mereka lakukan adalah mengangkat sebuah bursur Bernama Haradanu Yaitu busur siwa Busur itu super berat Tak ada satupun peserta yang mampu mengangkatnya Tapi Janaka sengaja memberi sayembara seperti itu Karena Sinta saja Meski dia wanita Bisa mengangkat busur itu Seolah-olah busur itu enteng Peserta lain sudah mulai ribut Dan menuduh Janaka mengajukan syarat yang mustahil Sampai Rama maju dan mengangkat busur itu dengan entengnya Lalu merentangkan talinya Tampaknya Rama menggunakan kekuatan yang agak berlebihan Dalam menarik Haradanu Karena setelah itu Haradanu tiba-tiba malah patah jadi dua Menimbulkan suara guntur menggelegar Yang terdengar sampai pertapaan parasurama Rama akhirnya mendapatkan Sinta Dan Dasarata pun datang ke Mitila Untuk menghadiri upacara pendekahan putranya Saat pesta usai Rombongan dari Kosala Memboyong pasangan ini pulang ke Kosala Dengan didampingi Wiswamitra dan Wasista Itu anggota dari Saptarsi yang lain Tapi di tengah jalan Mereka dicegat oleh parasurama Wiswamitra yang biasanya sangar Dan Wasista yang biasanya tenang Langsung gugup setengah mati Parasurama lalu menantang Rama Untuk merentangkan Wisnu Danu Yaitu busur Wisnu miliknya Kepada Rama Busur ini konon tidak bisa digunakan siapapun Kesuali parasurama dan para awatara Wisnu Saat Rama dengan mudahnya membengkokkan busur itu Dia mengancam parasurama Wisnawa ini harus mendapatkan mangsa Apa yang tuan atau parasurama pilih Untuk dihancurkan panah ini Kekuatan tuan atau hasil tapa tuan Parasurama memilih supaya busur itu Menghancurkan hasil tapanya Lalu mundur kembali ke dalam hutan Untuk mengasingkan diri Kejadian ini membuat parasurama Harus mengulangi tapanya dari awal Dan kekuatannya jauh berkurang Di jaman para pandawar Rama dan Sinta hidup bahagia selama beberapa tahun Di Ayodhya, ibu kota Kosala Sampai suatu hari Dasarata yang telah menua Mengemukakan rencananya kepada para permesuri Untuk mengangkat Rama sebagai Yuwa Raja Atau Putra Mahkota Sekaligus pelaksana tugas harian kerajaan Karena sebentar lagi Ia hendak mengundurkan diri Pada awalnya ketiga permesurinya setuju saja Tapi seorang dayang KKI yang bernama Mantara Mengemukakan pendapatnya Bahwa Barata Kelak bisa saja disingkirkan oleh Rama Kalau Rama menjadi Raja Sebab Dasarata dulu Pernah berjanji Bahwa Putra KKI lah yang akan menjadi Raja Rama pasti ingat akan janji itu Dan pasti akan menghabisi Atau mengasingkan Barata Dan KKI nantinya Terhasut oleh kata-kata Mantara KKI menggunakan dua hak istimewanya Yang tidak pernah ia pakai itu Pertama Ia meminta agar bukan Rama yang menjadi Yuwa Raja Melainkan Barata Yang kedua Ia meminta agar Rama dibuang ke hutan Selama 14 tahun Dasarata langsung tergoncang Mendengar permintaan KKI Tapi karena ia sudah terlanjur janji Dan melanggar janji pada masa itu Bisa dibilang sama saja mencoreng harga diri Maka dengan berat hati Ia mengabulkan permohonan KKI Apa tanggapan Rakyat Kho salah? Mereka memprotes keputusan Raja Mereka menghujat Dasarata dan Barata Terlebih ketika Rama dan Sinta meninggalkan istana Tanpa pakaian kebesaran Hanya menggunakan pakaian kulit pohon Alap para pertapa Laksmana yang paling emosi Ia sempat meminta izin Rama Untuk memimpin pemberontakan kepada ayah mereka sendiri Tapi Rama mencegahnya Pada akhirnya Laksmana memilih ikut dengan Rama Karena dia tidak mau dekat-dekat dengan Barata Dasarata meninggal tak lama setelah Rama pergi Sementara itu Saudara kembar Laksmana Satrubna Memilih tinggal di Ayodhya Sampai Barata pulang dari negeri seberang Ketika Barata kembali Dia langsung gempar Mendengar cerita Satrubna Bahwa Rama telah pergi Dan cerita ibunya Bahwa Dasarata telah meninggal Dan kini ialah yang menjadi raja Langsung saja Ia menyusul Rama ke hutan Dan memintanya kembali Tapi Rama menolak Karena kalau ia kembali Berarti ia akan mempermalukan nama ayahnya sepanjang masa Perlu diketahui Mereka yang melanggar sumpah di masa ini Namanya akan tercoreng Dan jadi bahan hujatan Meski sudah mati Barata akhirnya menyerah Dan meminta kasut Rama Ketika Barata kembali ke Ayodhya Ia mengumumkan dua maklumat Yang pertama Dia tidak lagi mengakui wanita bernama Kekai Sebagai ibunya Karena tindakan jahatnya Yang mengusir Rama Dengan menggunakan janji dasarata bertahun-tahun lalu Kedua Barata tidak akan memerintah Ayodhya Dan seluruh Kosala Sebagai raja Melainkan hanya sebagai wali raja Raja Ayodhya dan seluruh Kosala Tetaplah Rama Dan kasut Rama Akan ia letakkan di singgah sana Sebagai tanda bahwa Rama Kelak akan kembali sebagai raja Hubungan Barata dan Kekai Tidak pernah sama lagi setelah itu Rama menghabiskan 12 tahun pengasingannya Di antara para resi Yang mengasingkan diri Terkadang ia bertemu dengan wiswa mitra Yang sekali lagi Ngasih Rama dan Laksmana Kerjaan sambilan mengusir raksasa Terkadang ada juga resi lain Yang minta tolong langsung kepada Rama Untuk mengusir raksasa Di tahun ke-13 Rama dan Sinta kedatangan tamu Cewek cantik yang terang-terangan Menggoda Rama bernama Surpanaka Ia hendak membunuh Sinta Supaya bisa merebut Rama Tapi Laksmana yang baru kembali dari mencari kayu Langsung mengusir Surpanaka Surpanaka akhirnya kembali pada sosok semulanya Yakni raksasi Atau raksasa wanita Dan menghajar Raksmana Tapi Laksmana justru malah memotong Dan mencederai hidung dan kuku-kuku Surpanaka Lalu mengusirnya dari area tempat tinggal Rama Surpanaka yang sakit hati dikalahkan Mengandu pada kakaknya Yakni Kara Kara dan pasukannya langsung menggempur rumah Rama Namun Rama dan Laksmana Berhasil menghabisi seluruh pasukan itu Akhirnya Surpanaka melaporkan keluhannya kepada Rahwana Di kerajaan Alengga Atas kelancangan Rama dan Laksmana Rahwana langsung turun langsung ke lapangan Mengintai rumah Rama Tapi ketika melihat sosok Sinta Dirinya langsung menginginkan wanita itu menjadi istrinya Meski dia sudah punya banyak istri sebelumnya Ia kemudian menyuruh Marija Mengubah dirinya menjadi kijang emas Sinta yang melihat kijang itu Langsung meminta agar Rama memburunya Rama akhirnya meninggalkan Sinta Dipondok dengan pengawasan Raksmana Kijang yang diburu Rama Terus mengantarkan ke tengah hutan Ketika Rama memanahnya Hewan tersebut berubah kembali menjadi Marija Patih Sang Rahwana Saat Marija sekarat Ia mengerang Dengan keras Sambil menirukan suara Rama Merasa bahwa ada sesuatu yang buruk telah menimpa suaminya Sinta menyuruh Laksmana agar menyusul Rama ke hutan Pada mulanya Laksmana menolak Namun karena Sinta bersikeras Bahkan sampai menuduh Laksmana Berniat merebut dirinya dari Rama Laksmana meninggalkan Sinta Sebelumnya ia sudah membuat lingkaran pelindung Agar tidak ada orang jahat yang mampu menjulik Sinta Rahwana yang menyamar sebagai Brahmana Menipu Sinta sehingga Sinta keluar dari lingkaran pelindung Dan diculik oleh Rahwana Saat Laksmana menyusul Rama ke hutan Rama terkejut Karena Laksmana melapor bahwa ia meninggalkan Sinta sendirian Di dalam pondok Ketika mereka berdua pulang Sinta sudah tidak ada Dasarata pernah menjalin hubungan akrab dengan Jatayu Raja para burung Garuda Saat Rama dalam masa pembuangan Jatayu sering menemui Rama Dan kadang mengusulkan tempat tinggal yang layak bagi Rama Saat Rama dan Laksmana menyusuri pelosok gunung Hutan dan sungai-sungai Mereka menemukan tempat yang penuh ceceran darah Dan pecahan-pecahan kereta Seolah-olah pertempuran telah terjadi Rama berpikir bahwa itu adalah pertempuran antar raksasa Yang memperebutkan Sinta Dan tak lama kemudian mereka menemukan Jatayu yang sekarat Dari penjelasan Jatayu Rama tahu bahwa Sinta diculik Rahwana Setelah memberitahu Rama Jatayu mengebuskan nafas terakhirnya Rama dan Laksmana kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi Jatayu Seorang dewa bernama Kabanda Menemui Rama dan Laksmana Dan menyarankan mereka menemui seorang Wanara Bernama Sugriwa Karena Sugriwa mungkin saja bisa membantu Rama menemukan Sinta Saat mereka memasuki daerah para Wanara Mereka ditemui sesosok Brahmana yang tak lain adalah Awatara Siwa Yaitu Hanuman Ketika dua Awatara Trimutri ini sudah saling mengenali Hanuman mengantarkan Rama pada Sugriwa Sugriwa pun berjanji Akan membantu Rama menyerbu Alengka Asal Rama mau membantunya Mengalahkan kakaknya Subali Guna menempatkannya di tahta Kiskenda Rama setuju Dan ketika Subali dan Sugriwa bertarung Rama memanah Subali dari belakang Dan mengakhiri riwayat Subali Beberapa saat setelah penobatan Sugriwa Sugriwa mengirimkan tim pencari peranggotakan Anggada Putra Subali Hanuman Dan Jambawan Untuk mencari jalur menuju Alengka Di tahun ke-14 pengasingannya Hanuman dan tim pencari lainnya Kembali dan menceritakan soal medan Alengka Pada Sugriwa dan Rama Rama pun segera berangkat diiringi Laksmana Para Wanara Kiskenda Ketika mereka sudah mencapai pantai Yang memisahkan Kiskenda dengan Alengka Seorang raksasa bernama Wibisana Datang menghadap Rama bersama dua raksasa lainnya Ia mengaku Kan berpihak pada Rama Lalu masalah baru menghadang Di pasukan Rama yang bisa terbang Atau lompat melintasi lautan Cuma Anggada Hanuman Rama Laksmana Laksmana Wibisana Dan para pengawalnya Yang lain tidak Dan laut terlalu deras Untuk dilalui dengan berenang Akhirnya Rama bersemedi kepada Baruna Untuk memohon supaya sang dewa lautan Mengeringkan laut bagi pasukannya Tiga hari bersemedi Baruna diam saja Rama kesal Dan langsung menarik busurnya Dan bersiap meluncurkan Brahmastra ke lautan Baruna yang ketakutan Akhirnya langsung muncul Ia menyarankan Rama Untuk membangun jembatan Seorang wanara bernama Nila Ditunjuk menjadi mandor jembatan Ketika jembatan itu selesai Jembatan itu diberi nama Rama Setu Dengan jembatan itulah Para wanara beranjak Merangsak ke Alengka Alengka digempur selama berhari-hari Dalam pertempuran ini Ponon Indra Sang Raja Kahyangan Dan Garuda Wahana Wisnu Juga turut serta Sehari menjelang pertempuran terakhir Rahwana memanggil adiknya Kumbakarna Dan menyuruhnya maju menghadapi Rama Kumbakarna sebenarnya tidak setuju Dengan tindakan Rahwana Yang main amil istri orang Tapi karena menghormati kakaknya sebagai raja Ia akhirnya maju perang juga Kumbakarna menghabisi peleton yang dipimpin Anggada Dan Nila sebelum Rama menyelamatkan Anggada dan Nila Dengan memanah kedua tangan Kumbakarna Dalam keadaan tangan buntung Kumbakarna tetap mengamuk menggunakan kakinya Rama pun memanah kedua kaki Kumbakarna Kumbakarna pun masih melawan Dengan mengguling-gulingkan tubuhnya Sampai akhirnya Rama memenggal kepala Kumbakarna Sepeninggal anak-anak dan saudara-saudaranya Akhirnya Rahwana sendiri maju perang di hari terakhir Rama dan Rahwana Akhirnya saling paku hantam selama berjam-jam Sampai akhirnya Rama memenggal satu demi satu kepala Rahwana Tapi setiap kepala yang terpenggal Selalu tumbuh kembali Rama mencoba menghancurkan seluruhnya Secara bersamaan Dan hasilnya sama saja Kepala Rahwana tumbuh lagi Indra menganalisa kekuatan Rahwana Lalu memberitahu Rama Bahwa dahulu Rahwana pernah diberi Tirta Amerta Meski tidak bisa menelannya Rahwana menyimpan kendi bersih air abadi itu Di dalam perutnya Rama harus menghancurkan kendi itu Kalau ingin menghabisi Rahwana Rama pun akhirnya mengambil Brahmastra Dan menghancurkan kendi bersih Tirta Amerta Di dalam tubuh Rahwana Rahwana pun tewas Beberapa jam setelah itu Sinta dikurung di Alengka selama satu tahun penuh Tapi meski raksasa Rahwana masih tahu Adat istiadat Dan tidak memperkosa Sinta Ia mengurung Sinta di sebuah taman Sampai Sinta bersedia menjadi istrinya Tapi Rama sendiri jadi ragu Akan kesucian Sinta Karena itu Ia mengutus Laksmana Yang menjemput Sinta dari taman kurungannya Ketika Laksmana kembali Rama memberinya perintah kedua yang mengejutkan Ia meminta Laksmana membuatkan tempat pembakaran diri bagi Sinta Karena Rama ingin tahu apakah Sinta masih suci atau tidak Laksmana protes dan mengomel Tapi akhirnya ia membuatkan juga tempat itu Api dinyalakan Dan setelah beberapa saat Dewa Agni keluar dari dalam api Dan membopong tubuh Sinta Sambil memarahi Rama Karena meragukan kesucian Sinta Rama menyerahkan tahta Alengka pada Bibisana Lalu memulai perjalanannya pulang kembali ke Kosala Rama dan Sinta sendiri kembali ke Ayodhya Di akhir tahun ke-14 pengasingannya Barata dan Kekai menyambut mereka Lalu menobatkan Rama menjadi Raja Ayodhya Rama konon memerintah selama 11.000 tahun Dan memiliki dua anak kembar Yakni Kusa dan Lawa Kosala sendiri kemudian menjalin hubungan erat dengan Kiskenda Kerajaan para Wanara Sinta adalah putri dari Dewi Bumi Suatu ketika Ia menghilang ke dalam bumi Kembali ke pelukan ibunya Rama sendiri Bersama Satrugna dan Barata Kemudian pergi ke Sungai Serayu Dan ketiganya Moksa bersama-sama Bersatu membentuk sosok Wisnu Laksmana tidak tinggal bersama Rama lagi Saat akhir hayatnya Karena pernah tanpa sengaja Terpaksa melanggar peraturan Saat Rama tengah berbincang dengan Batarayama Laksmana diasingkan Dan akhirnya Menjadi pertapa di akhir hayatnya Laksmana juga akhirnya Moksa Dan kembali menjadi sosok naga Anantasesa Ada Awatara Wisnu lain Yang menggunakan nama Rama Yakni Parasurama Rama pada saat itu Memang menjadi nama yang sangat populer Dalam kehidupan Awatara berikutnya Sebagai Krishna Wisnu memiliki saudara lelaki Yang juga bernama Rama Tepatnya Bala Rama Atau Baladewa Setelah Rama Moksa Kedua putra kembarnya Memerintah secara bersama-sama Ramayana adalah kisah yang populer Di Asia Tenggara Utamanya di Myanmar Thailand Kamboja Dan Laos Sementara di Indonesia sendiri Meski Ramayana populer Tapi tetap kalah populer Dibanding Mahabharata Raja-Raja Thailand Di era modern Memakai nama Rama Sebagai gelar mereka Saat bertahta Raja Thailand saat ini Bergelar Rama ke-10 Oke guys Cukup sampai disini video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya